Jumat Tuhan inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius pasal 25, ayat 1-13. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padang. Namun, jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Namun, dia menjawab, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang membeli haranya. Terima kasih Tuhan, Tuhan, tentu ketika kita menanti atau menunggu sesuatu atau seseorang, Itu adalah sebuah aktivitas yang tidak mudah. Kadang merasa kesal, lama menunggu, Kadang merasa dakdik-duk, Atau bisa saja dalam penantian dan menunggu itu ada saat dimana karena takut yang ditunggu datang, Maka pengalaman itu seperti pengalaman bercucuran keringat. Seseorang yang menanti doanya terkabul tentu ingin segera mendapati kapan jawaban doa itu. Ketika seseorang menanti kelahiran anak, Tentu sebuah penantian yang menyenangkan. Ketika seseorang menanti kapan KPR rumahnya selesai, Sebuah penantian dengan pengharapan. Tapi ada juga penantian yang mungkin menakutkan ketika menanti hasil diagnosa dokter, Menanti hasil lab. Seseorang yang menanti namun tidak kunjung mendapatkan apa yang dirindukannya. Jemaat Kristen perdana di waktu itu juga menanti. Mereka menanti Yesus datang. Karena pemikiran saat itu adalah, Kalau Yesus naik ke sorga, Tidak lama lagi dia akan datang menjemput semua orang percaya. Dijemput apa artinya? Gambaran mereka baik yang mati dan hidup akan diangkat ke sorga. Ya membayangkan bahwa hidup susah, penuh pergumulan, Banyak penderitaan, pemikiran jemaat mula-mula. Udahlah kita segera saja diangkat. Tapi ternyata setahun setelah Yesus naik ke sorga belum terjadi pengangkatan. Dua tahun, tiga tahun, bahkan sampai Injil Matius ini dituliskan, 50 tahun setelah Yesus naik ke sorga, Para murid juga, Orang-orang gereja, Saat itu gereja kebentuk setelah tahun keempat Yesus naik ke sorga. Di tahun kelima puluh setelah Yesus naik ke sorga juga tidak ada kedatangan Yesus yang kedua. Hal ini nampak juga dalam surat Thessalonica yang ditulis oleh Paulus kepada gereja di Thessalonica. Di perjanjian baru, kitab atau surat yang paling tua adalah Thessalonica. Muncul, Empat tahun setelah Yesus naik ke sorga. Yang lain-lain itu kemudian. Nanti kitab yang paling muda ditulis itu Injil Yohanes. 90 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Bayangkanlah catatan jemaat yang paling tua ditulis oleh Paulus Thessalonica juga sama. Bertanya-tanya, Ini kami gimana ini yang masih ada di dunia? Seolah-olah ingin segera mendapatkan solusi untuk segera pergi. Dijemput menantikan datangan Tuhan dan dijemput oleh Sang Kristus ke sorga. Maka muncullah sebuah pengajaran rasul. Maka itulah Paulus menuliskan surat kepada gereja di Thessalonica. Tentang apa artinya menunggu buat orang Kristen. Dan mengapa Yesus belum datang. Termasuk juga Injil Matius. Injil ini ditulis bukan sebuah catatan harian. Jadi bayangkanlah rasul Matius mencatat pengalaman bersama Yesus ya. Seperti layaknya diari ya. Dear diary. Ya enggak gitu. Tentu ada tujuannya. Injil ini menjadi dasar pegangan gereja. Gerejanya rasul Matius adalah kebanyakan orang-orang Yahudi. Matius ini membuat Injil panjang. Ada banyak sumber yang dipakai. Selain percakapan dengan Yesus. Ketika jadi disimpanlah menjadi pegangan ajaran di jemaat. Yang menarik adalah Matius mengumpulkan data-data itu. Menekankan dengan tema-tema khusus disusun ya. Jadi urutan Injil ini tidak serta-merta menjadi urutan hidup Yesus ya. Dari lahir gitu ya. Karena ada beberapa ajaran yang muncul di periode masa-masa tertentu. Yang memang disusun oleh Matius. Dengan tujuan bukan kronologi hidup Yesus. Kalaupun ada kronologinya benar. Tetapi tentang pengajaran. Di Matius 25 ada pengajaran Yesus tentang perumpamaan lima gadis pijaksana dan bodoh. Pengajaran ini mau mengatakan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus tentang bagaimana orang Kristen menunggu. Dan menunggu ini menjadi sebuah tradisi gereja dalam namanya Advent. Nah bersyukur beberapa tahun ini Advent mulai menjadi perhatian bagi gereja reformasi atau protestan. Kalau dulu jarang dianggap sebagai sebuah tradisi gereja untuk dihayati. Kenapa? Karena berpikir Advent itu kan persiapan Natal. Makanya ada orang yang suka merayakan Natal di tengah Advent. Seolah-olah Advent itu gak penting lah. Natal yang penting itu kekeliruan besar. Gereja mula-mula merayakan itu adalah merayakan Jumat Agung, Pasca dengan Advent. Advent, Natal itu belum ada nanti abad kelima. 480 tahun setelah Yesus naik baru muncul. Miki-miki, bagus juga ya kita ngerayain Natal ya. Maka itu seri kasih Tuhan, Matius 25 ini menjadi dasar mengapa gereja merayakan Advent. Nanti Desember sudah raya. Dalam pengajaran ini mau dikatakan bahwa orang Kristen, kalau Yesus belum datang, itu bukan gak ada kerjaan. Orang Kristen sebelum Yesus datang kedua kali, bukan berarti tidur istilah di sini setelahnya. Tapi perlu apa? Perlu mempersiapkan sesuatu. Karena kedatangan Yesus kedua kali seperti perjamuan kawin. Kawinnya pun yang dipilih langsung setelah. Kawin orang Yahudi yang waktunya itu gak ada jam-jamnya. Kenapa? Kadang percakapan keluarga laki-laki dengan perempuan itu bisa lancar soal waris, eh waris, soal mahar. Kadang ada orang tua perempuan yang merasa terlalu kecil maharnya. Diskusi tentang mahar yang harus diberikan itu bisa sampai tengah malam, saudara. Selesai mahar urusannya barulah pengantin perempuan dibawa ke tempat laki-laki dan mulai pesta. Karena itulah mengapa dalam teks kita tahu kok jamuannya malam-malam ya. Mungkin awalnya kita bingung, ini gak salah kok jamuan kasih resepsi kok tengah malam. Karena memang bisa saja perjalanan jauh dan juga dialog keluarga tentang mahar belum putus. Memang tidak ada catatan dialog mahar ini sampai subuh belum ada sih memang. Tetapi tentu akan panjang. Dan di dalam tradisi Yahudi ada semacam penyambut pengantin. Kalau di kita apa, saudara? Kalau di resepsi, di kebaktian, sebutlah anak-anak yang suka berjalan di depan, mengiringi pengantin, ya kan? Tabur-tabur bunga, seperti itu ya. Atau misalnya di resepsi, apa sebutnya namanya ini? Penyambut umat itu, pagar ayu ya. Tapi itu pagar, saudara. Ini gadis ya, ada beda masalahnya ya. Harusnya gadis ayu, saudara ya. Jadi menyambut tamu-tamu seperti itu. Ada sepuluh orang. Maka itu kita mengerti mengapa mereka membawa lampu. Karena tahu pasti bisa saja malam. Gak jelas kapan mulainya seperti itu. Hanya ada gadis yang bawa cadangan, ada yang tidak. Yang menarik adalah, ada gadis yang tidak membawa cadangan. Karena berpikir, ah, gak akan lama. Paling jam tujuan, datang mereka. Ternyata, ya tidak sebegitu. Ternyata lama, saudara. Sampai akhirnya, minyak habis. Dan para gadis kelima ini bingung bagaimana. Bagilah kepada gadis yang bijaksana untuk mendapatkan pertolongan tambahan minyak. Gadis biasanya mengatakan, nanti kalau saya bagi gak cukup. Lebih baik pergilah. Maka pergilah gadis itu. Dan ketika gadis itu pergi, Datang sorak-sorak. Pengantin tiba. Pintu dibuka. Artinya apa? Pesta akan dimulai. Semua orang masuk. Dan masuk petugas para gadis itu. Dan pintu ditutup, para gadis ditolak. Kenapa? Karena gak memenuhi. Semua orang yang ketika pengantin masuk, harus tutup. Jadi pengunjung pejamuan pun masuk menanti saat pengantin tiba. Gimana terdikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Kalau begitu, ini maksudnya pengajaran gimana? Gereja itu, kita orang-orang percaya perlu bersikap seperti gadis-gadis yang bijaksana. Menanti pengantin yang adalah Kristus. Entah kapan datangnya, tapi tugas kita adalah menyambutnya. Bagaimana menyambut Kristus yang tidak tahu kapan datang? Menyambut dengan menyediakan siap-siaga dengan berjaga. Dan juga menyiapkan minyak cadangan. Ini artinya kita akan ingat kalau Matius pernah membahas ini di dalam Matius pasal yang kelima. Di sana ada pengajaran tentang garam dan terang dunia. Apa artinya? Menanti kedatangan Kristus, yaitu bersikap menyiapkan diri untuk menjadi terang dan garam dunia. Itu dia. Itulah yang menanti yang ditekankan oleh Injil Matius. Cara menanti Tuhan seperti itu. Nantilah Tuhan sampai dia datang kembali dengan sikapmu sebagai terang dunia. Tugas menerangi dunia. Tugas menjadi garam. Garam itu tentu kalau di kita kan seringkali dipakai untuk penyedap rasa. Tapi di masa Kristus garam itu dipakai untuk, dulu enggak ada kulkas sederah ya. Untuk apa? Mengawetkan. Makanan. Ya tentu tidak sepanjang, tidak sepanjang daging dimasukkan ke freezer. Tapi dengan ikan daging yang diberikan garam, itu cukup membantu daging itu lebih awet. Maka dalam pemahaman orang-orang Israel kuno saat itu, garam itu melawan pembusukan. Jadi jelas tugas orang Kristen itu ya menerangi dan hadir, sebutlah boleh pakai bahasa sekarang ya, memberi citra rasa, jadi enggak hambar. Yang kedua hadir, melawan pembusukan. Di mana ada kejahatan, ketidakbenaran, di mana ada upaya koruptus yang merusak, yang mengaratkan. Dan kata korupsi itu dari bahasa latin, koruptus yang merusakkan segalanya. Kan itu bisa aja dimulai dari korupsi waktu ya. Maka itu cuma dikasih Tuhan, itulah cara untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan minyak itu diperlukan, minyak itu adalah iman percaya. Ketika Yesus datang, ia tidak ingin mendapati kita sebagai murid-muridnya kurang iman. Maka itu kita perlu merawat kehidupan iman. Bukan berarti, ya penting aku sudah menerima Yesus cukup sudah, aku sudah langsung selamat seperti itu. Di Injim Matthew sendiri dikatakan ayat ke-8, bukan yang berkata Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Yesus nabi Jemaatius. Tetapi siapa yang melakukan perintahku. Jadi tidak cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Tambah lagi, bagaimana hidup kita sebagai orang diselamatkan bersesuaian. Memiliki panggilan untuk menjadi terang dan garam dunia. Untuk melakukan semua yang Kristus ajarkan dalam kehidupan kita. Dan menanti Tuhan itu tentu dengan segala pergumulan kehidupan, seringkali akan memadamkan api. Namanya api menyala terus. Maka itu perlu ditambahkan minyak. Ada seorang anggota Jemaat, menyemangati saya lah gitu ya. Pakai bahasa Mandarin. Cia'yu atau cia'yu ya? Saya balas. Cia'mi. Kan yu, 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 yu kan. Saya bercanda. Cia'mi. Itu sebuah ungkapan semangat. Yang katanya dalam bahasa harafianya, semangat itu berarti di dalam cia'yu itu ya. Tambahkan minyak, saya merendung. Seringkali orang kehilangan semangat karena kayak gak ada nyala api. Tenduk. Kecil dengan apinya. Maka perlu ditambahkan minyak supaya kembali bernyala. Seperti itu. Karena anggota Jemaat itu menyemangati saya cia'yu gitu ya. Saya mencoba menyemangatinya cia'mi gitu. Supaya saling menyemangati. Setelah kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana menanti Kristus yang datang. Termasuk juga menanti pertolongan Tuhan setelah-setelah. Karena spiritualitas kekresenan adalah spiritualitas menanti. Menanti pertolongan Tuhan dalam percaya. Menanti kedatangan Kristus yang kedua dalam semangat tidak terlena dengan kehidupan. Dan ingat panggilan Tuhan untuk kita menjadi terang dan garam dunia selama kita menanti. Dan tentu kita ingin menjadi para gadis-gadis yang bijaksana. Yang memperhatikan cadangan minyaknya. Kalau saudara merasa, kok aku semakin jauh ya dari Tuhan. Itu indikator minyak sudah menipis. Kok aku kehilangan damai ya? Kok gak ada suka cita ya? Padahal punya banyak hal dan punya banyak jejaring koneksi. Kok ada yang kosong ya? Itu berarti indikator bahwa minyak sudah hampir habis. Atau kita merasa bahwa kehidupan kita tidak berada dalam gejolak-gejolak terus begitu. Ini indikator bahwa minyak kita habis. Berarti kita perlu belajar untuk dekat dengan Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk menyerahkan kemudi kita kepada Tuhan. Ketika jalan kita semakin tidak jelas. Ketika jalan kita semakin sulit. Tuhan memberkati kita semua. Amin.